Tribuner saat ini anda sedang menyaksikan Tribun Live Report Telah dilaksanakan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sambas pada pagi tadi Rabu 16 Juni 2021 Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut Saat ini kita sudah terhubung bersama reporter Tribun Puntinak Wawan Gunawan Halo Wawan Selamat siang Rizky Siang Wawan Wawan bisa jelaskan Wawan seperti apa suasana sertijak pagi tadi Wawan Ya Rizky untuk suasana sertijak pada pagi hari tadi Berlangsung sangat meriah Dihadiri oleh asisten dua gubernur Kalimantan Barat Bapak Junaidi Dan juga beberapa perwakilan dari Bupati Bengkayang Ada juga wali kota Singkawang dan lain sebagainya Itu juga turut hadir Sementara itu dari Porko Pimda Seperti Ketua DPRD dan Kapolres dan DIM dan lain sebagainya juga hadir di kantor Bupati Sambas pada pagi hari tadi Pelaksanaan sertijak itu dilaksanakan sangat terbatas Dan hanya mengundang beberapa kalangan Termasuk perwakilan dari gubernur Kalimantan Barat Karena memang saat ini sedang pandemi COVID-19 Jadi sertijak itu dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat Selain para pejabat di lingkungan Pemda Tadi kita lihat juga ada mantan Bupati Sambas Dari pertama Kabupaten Sambas berdiri seperti Pak Burhanuddin Arrasid Wakil Bupatinya Pak Prabasa Anantatur Lalu Bupati Juliarti Dan itu juga hadir tadi Kita juga menyaksikan bahwasannya Ada juga Bupati dan Wakil Bupati Sambas Yang priorinya baru saja habis Bapak Bupati Sambas Adbah Romin Swahili Dan Wakilnya Jahairia juga hadir Dan menyampaikan salam perpisahan kepada para aparatur Dan unsur Perkopimda Dan menyampaikan ucapan selamat bekerja Kepada Bupati dan Wakil Bupati baru Yang akan memimpin Kabupaten Sambas Kurang lebih satu periode ke depan Begitu Rizky Dan apa pesan yang disampaikan oleh perwakilan gubernur Kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik ini Bawon? Ya tadi asisten dua gubernur Kalimantan Barat Menyampaikan bahwasannya Pada pertama menjabat ini Khususnya mungkin 100 hari pertama itu Konsolidasi harus sudah selesai dengan Aparatur sipil negara di Kabupaten Sambas RPJMD Kabupaten Sambas Untuk mewujudkan Sambas baru berkemajuan itu Juga harus sudah tertuang dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sambas Itu sudah diminta biar segera diselesaikan Dan disampaikan kepada DPRD Agar menjadi Ada payung hukumnya Untuk bisa dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sambas terpilih Selain itu Asisten dua gubernur Kalimantan Barat Tadi juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Sambas Fokus pada penanganan pandemi COVID-19 Karena memang pandemi ini masih belum berakhir Dan angka kasus konfirmasi positif COVID-19 Di Kabupaten Sambas juga naik Selain itu juga Tadi dia berpesan bahwasannya Nantinya tidak ada lagi pengkotak-kotakan Di lingkungan ASN Karena pilkada sudah selesai Tidak ada lagi muatan-muatan politik Dan lain sebagainya Jadi agar Bupati dan Wakil Bupati Memang betul-betul bekerja Dalam satu periode ke depan Begitu Rizky Lalu apa pesan dan komitmen Dari Bupati dan Wakil Bupati baru ini Wawan? Ya, tadi Bupati Satono Dan Wakilnya Pak Roropi mengatakan Memang mereka tidak ada program kerja Spesifik untuk 100 hari ke depan Tetapi ada beberapa hal Yang akan mereka kerjakan Yang pertama itu adalah Bagaimana nanti mereka Akan menangani pandemi COVID-19 Di Kabupaten Sambas Karena saat ini kasusnya sedang naik Lalu yang kedua Tadi dia juga mengatakan Bahwasannya saat ini ada 8 Kurang lebih 8 kepala dinas Yang sudah pensiun Dan ada juga yang meninggal dunia Karena pilkada kemarin Bupati sebelumnya tidak diperbolehkan Untuk melantik dan lain sebagainya Dan Bupati baru baru boleh melantik 6 bulan ke depan Dan ini dia nanti akan berkoordinasi Dengan Badan Kepegawaian Nasional Kemenpan RP dan Menteri dalam Negeri Agar nanti bisa diizinkan barangkali Untuk melantik pejabat yang baru Sebagai kepala dinas definitif Karena memang saat ini Ada beberapa kepala dinas itu Masih dijabat oleh pelaksana tugas Lalu hal-hal yang lain disampaikan dia Mereka dalam waktu dekat Berencana ingin meluncurkan Program Berobat gratis Untuk kelas 3 Bagi masyarakat Kabupaten Sambas Itu menjadi beberapa poin penting Yang akan mereka kerjakan Dalam satu periode ke depan Selain itu juga mereka berkomitmen Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dengan memberikan perhatian Kepada dunia pertanian, perkebunan Perikanan dan lain sebagainya Agar nantinya bisa meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas Tadi dia juga menyampaikan kepada Para awam media Agar nanti bahwasannya Bisa bersama-sama bersinergi Dengan pemerintah daerah Kabupaten Sambas Mengajak masyarakat untuk Mempromosikan wisata Kabupaten Sambas yang ada Dan juga mengajak Unsur-unsur media Untuk bisa bersama-sama Memberikan ide dan gagasannya Untuk membangun Kabupaten Sambas Begitu Rizky Terima kasih Wawan untuk laporan Anda Sekian Tribun Live Report untuk saat ini Saya Rizky Fadriyani beserta Kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai berjumpa di Tribun Live Report berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya